Hai siapapun yang menghina Rasulullah kalau disuruh tobat dia tidak meminta maaf dia tidak meminta maaf maka hukum yang paling layak adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul jadi kalau ada yang bilang kita enggak anarkis enggak anarkis Masya Allah saya tanya sekali lagi Nabi dikina marah tidak Nabi dikina rela tidak betul jadi kalau anda masih ada di sini gau dari kami minimal doakan kami yang sedang berjuang saudara kita enggak peduli mau ditangkep mau dipenjara nggak peduli kami nggak redok Nabi kami dihina oleh siapapun termasuk oleh Amerika Serikat sekalipun saudara jangan Amerika Serikat merasa negara besar tentaranya kuat cendatanya kuat terus dipikir umat Islam takut untuk menghadapi dia tidak yang kedua saudara yang kedua adalah al-imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi beliau tak kalah hidup di zaman Sultan Zohir yang berpusat di kota Damascus di Syria saudara Sultan ketika itu kebingungan kas negara kosong sedangkan negara membutuhkan uang untuk membangun negeri untuk memberikan perbekalan kepada tentara di perbatasan untuk membiayai perlindungan negeri saudara kemudian sang Sultan mengundang ulama satu negeri Ibadullah ulama-ulama diundang dan sang Sultan minta fatwa lalu para ulama ini musawarah beriklihat bersama hasilnya mereka setuju Sultan mengambil pajak dari rakyat selama tidak dalam jumlah yang membebani rakyat selanjutnya fatwa tersebut ditulis para ulama tanda tangan saudara lalu Sultan bertanya hei para ulama yang berkumpul saat ini masih adakah ulama lain yang hari ini tidak hadir yang aku perlu meminta daripada persetujuannya terhadap fatwa ini para ulama yang hadir sepakat mengatakan Tuhan Sultan anda luput mengundang satu orang ulama siapa dia? dia adalah Abu Zakaria Yahya Ibn Saruf yang tinggal di desa Nawa di pinggir kota Damascus saudara kemudian kata Sultan apa perlu mengundang dia? kenapa Sultan meremehkan Imam Nawawi? Sultan tidak kenal kebesaran Nawawi kenapa Sultan tidak kenal? karena Imam Nawawi bukan kiai istana karena Imam Nawawi bukan ulama istana karena ulama Imam Nawawi ini adalah ulama milik umat Islam yang bergaul dengan umat Islam yang tidak pernah ngesor minta-minta bantuan ke istana saudara takbir kemudian kata Sultan apa masih perlu undang dia? apa jawab para ulama Tuhan Sultan? kalau kau tidak undang dia walaupun kami sepakat rakyat boleh bayar pajak tapi kalau Nawawi mengatakan tidak maka rakyat tidak akan ada yang bayar pajak Tuhan Sultan karena Imam Nawawi dikintai umat dihormati umat orang yang berilmung orang yang berakhlak yang mengikuti salafun asaleh kemudian Sultan kirim pengawalnya diundang Imam Nawawi datang ke istana saudara sampai di istana Sultan mengatakan kepada Imam Nawawi Ya Aba Zakaria ini ulama semua yang hadir sudah setuju aku ambil pajak dari rakyat alangkah indahnya kalau engkau sebagai seorang sosok ulama yang disegani ikut untuk menyetujui fatwa tersebut tentu kami Umaroh akan sangat berterima kasih kepada Anda lalu apa jawab Imam Nawawi Ya Sultan aku setuju untuk ikut sepakat dalam fatwa tersebut tapi aku minta kau jawab dulu tiga pertanyaanku kalau kau bisa jawab dengan baik aku setuju kau ambil pajak dari rakyat tapi kalau kau tidak bisa untuk menjawab dengan baik jangan mimpi kau boleh ambil pajak dari rakyat kemudian saudara kemudian saudara mulailah Imam Nawawi mengajukan pertanyaan Sultan mengatakan Salma Syedra silahkan kau tanyakan apa yang kau mau tanya kata Imam Nawawi yang pertama untuk apa kau ambil pajak dari rakyat untuk apa Sultan menjawab untuk membangun negeri untuk membekali tentara di perbatasan untuk melindungi negara Imam Nawawi mengatakan ah santah bagus kau punya jawaban bagus sekarang yang kedua hei Tuan Sultan kita kan punya baik tulman kita punya khas negara kenapa tidak ambil dari khas negara saja kenapa harus ambil pajak dari rakyat ambil dulu dong dari khas negara jangan minta dulu dari rakyat apa kata Tuan Sultan Sultan menjawab ya Abad Zakaria kalau khas negara itu ada isinya aku tidak minta pajak dari rakyat ini khas negaranya kosong khas negara tidak ada isi apa kata Imam Nawawi Santa bagus kau punya jawaban sekarang pertanyaanku yang ketiga hei Sultan aku mau tanya kenapa khas negara kosong kemarin semua rakyat tahu khas negara kita berlimpah khas negara kita kaya raya kenapa khas negara itu kosong kenapa kosong eh Sultan marah saudara berdiri dari kursinya dia katakan ya Abad Zakaria mazataksud bisu alik hei Abu Zakaria kau punya maksud apa dengan pertanyaanmu Sultan marah SBY marah saudara apa ulama takut Presiden marah apa ulama takut Presiden marah enggak begitu Sultan berdiri dia tunjuk Imam Nawawi saudara kau punya maksud apa dengan kau punya pertanyaan Imam Nawawi berdiri lagi saudara balik menuding kali ini gak manggil Sultan dia panggil nama hei Zahir kalau sekarang hei SPY takbir takbir dia katakan hei Zahir kau jangan berpura-pura kenapa kas negara kosong karena kau kuras dengan rakus dan serakah kau bagi-bagi untuk istri-istrimu untuk putri-putrimu untuk kerabat-kerabat untuk pejabat-pejabat sehingga kas negara itu kosong karena itu hei Zahir kau kembarikan dulu mengambil itu preteli semua perhiasan istri-istrimu semua harta benda pejabat-pejabat yang kau kuras dari kas negara kembarikan dulu ke kas negara kalau masih kurang baru boleh ambil pajak dari rakyat tapi kalau kau tidak kembarikan itu semua demi Allah haram kau ambil pajak dari rakyat walau berusaha kebila takbir takbir ini urusan Nabi dihina saya setuju kita boleh marah terhadap orang yang menghina Rasulullah tapi tidak boleh anarkis saya setuju kenapa karena kalau Nabi dihina jangan anarkis tapi orangnya dibunuh bunuh jadi jangan anarkis bunuh orang yang menghina Rasulullah siapapun yang menghina Rasulullah kalau disuruh tobat dia tidak mau tobat disuruh minta maaf dia tidak mau minta maaf maka hukum yang paling layak adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul jadi kalau ada yang bilang kita tidak anarkis tidak anarkis cuma bunuh doang bunuh doang Masya Allah saya tanya sekali lagi Nabi dihina marah tidak marah Nabi dihina rela tidak ridha tidak betul nah jadi kalau anda masih ada disini gau dari kami minimal doakan kami yang sedang berjuang saudara kita tidak peduli mau ditangkep mau dipenjara tidak peduli kami tidak redha Nabi kami dihina oleh siapapun termasuk oleh Amerika Serikat sekalipun saudara jangan Amerika Serikat merasa negara besar tentaranya kuat cendatanya kuat terus dipikir umat Islam takut untuk menghadapi dia tidak tapi saya ingin sampaikan kepada umat Islam yang ada disini yang saya takut hanya satu yang kami takut hanya satu bukan Amerika menyerang Indonesia tapi yang kami takut adalah saat Amerika menyerang kita Allah tidak mau bantu kita saudara itu yang kita takut kalau Allah bantu kita tidak peduli siapapun musuh yang menyerang kita kenapa saya takut Allah tidak bantu kita Allah tidak tolong kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan intan surullah yang surkum wa yuthabbit akdamakum kalau kau membela Allah menolong Allah menegakkan agama Allah yang surkum miskaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian dan Allah akan mengokokkan langkah-langkah perjuanganmu sekalian ini janji Allah lalu kita bela Allah Allah menangkan kita lalu bagaimana cara membela Allah padahal Allah tidak butuh pembelaan kita saudara Allah itu maha kaya tidak butuh dengan semesta alam maka itu sepakat para ahli tafsir yang dimaksud membela Allah adalah membela agamanya menegakkan hukumnya menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya saudara jadi Allah janji kalau kita jalankan hukum Allah kalau kita tegakkan hukum Allah Allah akan belak kita saudara nah sekarang mari kita lihat di Indonesia ini inna lillahi wa inna ilaihi raja'u karyat Islam ditolak hukum Belanda dipakai syariat Islam ditolak hukum kafir di KUHP itu Belanda punya kafir saya mau tanya Belanda jajah kita 350 tahun kita merdeka sudah 50 tahun lebih nah sekarang berarti hukum Belanda itu sudah berlaku lebih dari 400 tahun ini saudara anak-anak muda ini anda lihat handphone kalau handphone ini ada di tangan anda ini bisa jadi senjata untuk berjihad sudah anda hanya tinggal buka buat beberapa akun di medsos sudah hanya modal 5000 perat beli pulsa anda sudah bisa perang dalam dunia maya sudah dulu yang punya televisi itu saudara hanya penglemerat yang punya uang mereka yang bisa bentuk berita mereka yang bisa bentuk fitnah hitam dikata putih putih dikatakan hitam sedangkan rakyat kecil gak bisa bikin berita saudara dari mana kita mau punya televisi yang biaya operasionalnya perhari miliaran saudara tapi hari ini Allah anugerahkan kepada kita kesempatan yang luar biasa saudara gak perlu punya duit miliaran gak perlu punya duit triliunan cuma modal pulsa 5000 kita bisa perang di alam maya saudara kita tinggal serang siapa yang menghina islam kita serang siapa yang menghina ulama kita serang siapa saja yang ingin menghancurkan islam kita serang ternyata handphone ini bisa jadi senjata lebih hebat dari akal 47 saudara lebih hebat dari akal 54 saudara lebih hebat dari pasoka sekalipun saudara dan setiap umat islam dimanapun mereka bisa terang melalui metros betul siap menangkan perang metros siap menangkan perang metros siap hancurkan situs liberal takut terus kalau diangcam presiden takut gak sabututin betul apa jawabnya apa jawabnya kalau diangcam depan itu diangcam sama tentara diangcam sama menteri diangcam sama presiden sabun kalau mereka masih gak ngerti juga emang gak bisa betul udah sekarang saya tanya sebelum saya akhiri semua saya tanya siap diangcam jadi yang punya handphone yang punya komputer bikin akun bikin akun jangan tanggung-tanggung bikin satu orang 10 akun apalagi 100 akun sudah kita serang mereka pokoknya setiap hari tidak ada hari tanpa memuji Allah betul tidak ada hari tanpa memenangkan Islam betul jadi kalau mereka setiap hari menyerang Islam setiap hari kita puji Allah kita puji Nabi kita adalah Islam kita adalah Quran kita gajang semua orang-orang yang memuji Islam siap tidak siap tidak sudah maaf hari ini besok habib dipunuh karena membela agama dan negara kami Allah besok akan makin ribuan habib-habib yang lainnya untuk bangkit bangkit ke selanjutnya takdir takdir kalau malam hari ini seorang kiai seorang puida seorang ajangan seorang ulama dipunuh karena membela agama dan negara kami Allah besok akan lahir ribuan kiai ribuan kiai ribuan ulama yang akan siap melanjutkan berjuang takdir takdir siap berjuang siap 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 takdir 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 Atau takut dengan beliau? Atau takut dengan beliau? Atau takut di beliau? Atau takut di penjara? Siap bela Islam!